Mantan Kepala Lepas Batu Nusa Kambangan, Liberty Sitinjak, dimintai keterangan selama 3 jam oleh BNN. Pemeriksaan Liberty ini terkait oknum BNN yang meminta mencopot CCTV ke arah ruang tahanan Freddy Budiman. Selain Liberty, BNN segera akan memanggil Haris Azhar dan pengacara Freddy terkait dugaan suap terhadap oknum BNN. Itu ada berita itu kan saya membuat surat kepada Menteri Kumbaham untuk menghadapkan Pak Sitinjak. Karena beliau pada saat itu adalah Kepala Lepas yang pada saat dimana itu yang diberitakan bahwa ada oknum anggota yang mengatas ramakan BNN hadir ke sana meminta CCTV-nya dimatikan. Ini wujud keseriusan kita atau saya di BNN ini untuk menindaklanjuti itu, ya informasi. Kan sekarang benar tidaknya informasi salah satunya nanti keterangan Pak Sitinjak, ya. Yang akan kita padukan dengan registrasi yang ada di kita, penugasan, ya. Yang pada saat itu dimungkinkan ada beberapa anggota yang bertugas. Mungkin saja anggota itu bertugas di tempat itu, ya. Nah, ini yang sedang kita dalami. Oleh sebab itu kita butuh keterangan.